Belakangan ini lini masa kembali dihebohkan dengan video seorang bocah yang jari tangannya terjebit pintu gerbong kereta Rally String, KRL, di stasiun Kebayoran Baru. Kejadian itu terjadi pada Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Kejadian itu pun akhirnya mendapat tanggapan dari pihak KAI. External Relations dan Corporate Image Care KAI Komuter Leza Arlan mengatakan kalau jari bocah yang terjepit itu karena pengguna berdiri di dekat pintu sambil menggendong anak. Seorang pengguna yang berdiri di dekat pintu sedang menggendong anak. Saat komuter lain akan masuk stasiun Kebayoran, jari tangan anak yang digendong tersebut terjepit pintu otomatis saat terbuka, buka pleza. Petugas pun turut membantu melepaskan jepitan jari anak. Usai terlepas langsung dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada jari-jari anak tersebut tidak mengalami cinderah atau luka yang serius, hanya bekas memerah pada jari, jelasnya lagi. Hal itu terjadi karena pengguna tidak kebagian tempat duduk dan akhirnya berdiri di depan pintu. Maka dari itu, pihak KAI mengimbau untuk tetap menjaga anaknya selama perjalanan. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna khususnya yang membawa anak untuk tetap menjaga anak selama dalam perjalanan. Tutur External Relations dan Corporate Image Care KAI Komputer Terima kasih telah menonton!